Bukan pendidikan agama yang didapat, seorang santri 16 tahun justru dinikahi siri tanpa wali oleh pengasuh Pondok Pesantren di Lumajang, Jawa Timur. Setelah kasusnya terungkap, Pondok Pesantren itu ternyata juga berstatus ilegal. Sepi, tak ada sedikitpun tanda-tanda kehidupan di kediaman dan asrama salah satu Pondok Pesantren yang berlokasi di Lumajang selasa siang. Bahkan, papan nama Pondok juga telah lenyap. Pondok Pesantren itu berhenti beroperasi sejak pengasuhnya berinisial EK, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pernikahan anak di bawah umur tanpa wali. Kementerian Agama Kabupaten Lumajang juga sudah mengkonfirmasi kalau Pondok Pesantren itu berstatus ilegal. Itu tidak tetaplah di Kementerian Agama, baik secara lesan ataupun secara tertulis apalagi. Ini belum pernah kami menerima surat pendaftaran ataupun secara lesan disampaikan ke kami. Seolah berani berbuat, tapi enggan bertanggung jawab. Tersangka sudah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Padahal trauma yang dibuatnya masih terus menerus menghantui Santri yang menjadi korban pernikahan paksa. Tak berlebihan jika orang tua korban, menginginkan keadilan. Kasus menikahi Santri di bawah umur tanpa izin orang tuanya, turut mendapat kecaman dari MUI. Melanggar aturan negara maupun aturan agama, juga moral sosial kemasyarakatan. Untuk itu, pimpinan pesantren dimanapun harus sadar betul bahwa para Santri, Santriwati adalah amanah yang harus dijaga, bukan dilecehkan apalagi secara seksual. Sebelumnya pada 15 Agustus 2023, gadis berusia 16 tahun diduga dinikahi secara siri oleh pengasuh pondok pesantren tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akibat perbuatannya, pengasuh pondok pesantren itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus persetubuhan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputanam SCTV melaporkan.